Banyaknya kasus kemunculan ular kobra di pemukiman warga bukanlah sebuah tindakan teror, melainkan hanya fenomena alam biasa, yakni musim menetasnya telur ular di awal musim penghujan. Selain itu, kurangnya predator alami pemangsa ular mengakibatkan terjadinya ledakan populasi jumlah ular tersebut. Sebanyak 31 anakan ular kobra ditemukan di dalam mimbar Masjid Attaqwa yang berada di Perum Geria Adipalur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah belum lama ini. Anakan ular kobra yang diperkirakan masih berumur tiga hari ini memiliki panjang kisaran 15 hingga 20 cm. Ular-ular berbisa ini ditemukan berada di bawah gulungan karpet dalam gudang masjid, membuat sebagian jemaah masjid panik. Jemaah yang panik akhirnya berinisiatif membunuh ular-ular tersebut dan meminta pertolongan anggota komunitas pecinta ular untuk mengevakuasi. Karena memang kemarin itu dikirai cuma jumlah enam ekor itu, ternyata ada warga yang melihat satu ekor anak kobra yang masuk ke gudang. Itu menjadi pintu masuk ditemukannya belasan ekor yang lain. Setelah dibuka gudangnya itu ternyata disitu masih banyak sekali anak kobra. Kebetulan saya juga punya kontak Mas Janu ini yang juga di-share di media sosial juga di komunitas Eksalos itu. Saya langsung kontak Mas Janu dan kebetulan memang rumahnya juga dekat dengan perumahan kami sehingga tidak dalam waktu yang lama langsung meluncur ke TKP, langsung dievakuasi yang ada di dalam gudang tersebut. Jan Wahyu Widodo, pembina Eksalos atau Exotic Animal Lovers Indonesia, salah satu komunitas pecinta ular di Kota Solo mengungkapkan, banyaknya kemunculan ular kobra di permukiman warga bukanlah sebuah tindakan teror. Melainkan hanya fenomena alam biasa, musim menetasnya telur ular di awal musim penghujan. Selain itu, kurangnya predator alami pemangsa ular mengakibatkan terjadinya ledakan pada jumlah populasi ular tersebut. Jadi ini adalah fenomena alam yang biasa, di mana untuk musim penghujan ini itu adalah musim menetasnya telur, telur ular apapun. Kebetulan karena kurangnya predator alami untuk ular tersebut, maka terjadi peledakan jumlah ular yang istilahnya itu dia berhasil menetas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Eko Wahyudi melaporkan. Jawa Tengah